Botol Air Mata Allah yang kita sembah mendengar doa kita. Allah bukan yang kurang yang tajam pendengaran dan tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan. Tapi ada pemisah antara Allah dan kita, itulah dosa. Allah mengutus anaknya menjadi jembatan yang mengantarai Allah dan kita, dan mengambil pemisah antara kita dan Allah, yaitu dosa yang diambil dalam tubuhnya yang menyebabkan ia mati di salib. Tubuh Yesus dan roh kita setara. Karena tubuh Yesus dari yang firman adalah roh, roh kita juga roh, maka sederajat dengan tubuh Yesus, maka bisa ditukar, sedangkan roh Yesus bukanlah yang mati. Yesus menyerahkan tubuhnya, yaitu nyawa tubuhnya, sehingga ia mati dan dikubur. Sementara dikubur, rohnya divirdaus bersama penjahat yang di sebelah Yesus Lukas 23.43. Tubuh Yesuslah yang menggantikan kematian roh kita, bukan rohnya. Sama seperti manusia, ketika mati yang mati tubuhnya, nyawanya dicabut. Sedangkan rohnya adalah yang kekal. Tebusan Allah bagi manusia adalah tubuh anak manusia. Adam akhir yang menghidupkan Adam pertama yang mati. Istilah Adam artinya manusia, a'elohim, dan dam darah daging. Adam artinya manusia roh. Maka Yesus pun harus menjadi Adam, harus menjadi manusia. Ia tidak bisa menebus kita dengan statusnya sebagai keberadaan roh, tetapi harus menjadi keberadaan tubuh atau manusia. Tubuhnya disamakan dengan tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ibrahbi 10, tirai yang menghiaskan dosa pemisah Allah dan manusia. Ketika tubuh Yesus terpecah, tirai dibait Allah sobek. Dan ia membuka jalan yang baru dan hidup. Mesbah ukupan, pelambang dua orang-orang kudus, terdapat di ruang kudus sewaktu di perjanjian lama. Namun ketika di perjanjian baru, tiba-tiba tanpa ada cerita, mesbah itu ada di ruang maha kudus. Ini sangat misterius karena tiba-tiba pindah dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Namun kita mengerti mengapa demikian. Karena Yesus sudah masuk ruang maha kudus yaitu kerajaan sorga, 2000 tahun lalu, maka mesbah doa berpindah ke ruang maha kudus. Yesus berdoa siang malam bagi kita. Waktu perjanjian lama dan waktu Yesus di bumi, mesbah ukupan masih di ruang kudus, dan sekarang ia berdoa di sorga mulia. Doa seperti pernapasan bagi tubuh. Jika doa itu berhenti, itulah kematian. Doa terakhir Yesus di Getsemani dan di atas salib, setelah itu berhenti berdoa dan ia mati. Dan ketika ia dibangkitkan Allah, ia mulai berdoa lagi. Roh jiwa kita makan firman sehingga roh jiwa kita hidup. Sama seperti tubuh kita makan nasi, tubuh kita hidup. Kita bukan saja makan tetapi perlu bernafas, jika tidak, akan mati. Manusia tahan tidak makan berpuluh hari, tetapi tidak tahan tidak bernafas selama lima menit. Demikian juga doa roh jiwa kita adalah pernafasan roh. Allah adalah pihak yang mendengar doa kita. Maka doa kita harus kudus. Allah adalah yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. Kudus artinya dipisahkan, artinya sudah menjadi milik Allah. Maka orang-orang kudus adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia menjadi kepunyaan Allah. Doa kudus adalah kata-kata permohonan yang dipisahkan dari kata-kata duniawi yang diterima Allah. Persembahan kudus adalah persembahan jemaat yang menjadi milik Allah dan dipakai khusus untuk pekerjaan Allah. Umat Israel kalah perang yaitu Ai, kota dekat Betel. Sebab ada satu orang mencuri barang-barang khusus Allah. Yosua tujuh. Perkakas-perkakas di ruang kudus, apalagi tabut Allah yang di ruang maha kudus tidak boleh dipegang sembarang orang, orang itu akan mati. Barang-barang dan aset gereja tidak boleh menjadi milik pribadi pendeta, atau siapapun. Persembahan satu rupiah pun tidak boleh dipakai untuk hal-hal dunia. Itu hasil dari keringat orang-orang yang telah dibeli oleh darah Yesus, persembahan khusus untuk nama Yesus. Orang-orang kudus harus bekerja untuk nama Yesus. Walau banyak penderitaan kita tetap berdoa dan bekerja untuk kemuliaan nama Yesus. Doa-doa dengan air mata akan didengar oleh Allah. Ada botol khusus Allah untuk menyimpan air mata kita, disebut kirbat. Masmur 56.9 katakan, Yesus pun berdoa dengan ratap tanis dan keringatnya seperti tetes darah. Pelayanan kepada nama Yesus adalah kesengsaraan bagi kita secara tubuh. Namun secara roh jiwa adalah berkat yang kekal. Orang-orang dunia sangat benci dengan firman yang kudus, benci kehidupan orang-orang kudus, karena mereka dari dunia ini, Yohanes 15.18. Walau mengalami kesusahan, biarlah kita tekun berdoa karena kita tahu air mata kita tidak sia-sia, sudah ditampung dalam botol Allah, kirbat Allah. Mari tekunlah berdoa, ukupan yang harum harus memenuhi ruangan kudus bahkan ruang maha kudus, supaya doa kita didengar dan dijawab Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!